Oleh karena itu, belajarlah tentang apa itu agama, Pak Menteri, dan apa itu faith, apa itu religion, dan apa itu faith. Buat di api telokas, siap-siap, Ibu Selly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Pak Menteri, di Kementerian Agama. Baru langkah satu sudah bikin gaduh. Bapak, saya melihatnya sebetulnya dari kacamata yang berbeda, Bapak mengusulkan untuk juga diikuti dengan dilakukannya penelitian, begitu ya Pak Menteri ya, mengenai cadar dan celana cingkrang. Tapi tidak mengambil kebijakan apapun mengenai itu. Karena dari yang kita sadari, Indonesia ini satu negara yang sangat terbuka dan inklusif. Kita tidak pernah melarang umat agama apapun menggunakan identitas agamanya termaksud pemakaian cadar. Fraksi PAN kementeri agama soal radikalisme, belajar agama lagi Pak Menteri? Anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi PAN Ali Tahir meminta Menteri Agama Fahrul Rozi kembali belajar tentang agama agar pemerintah tidak terlalu mencampuri pengamalan agama di masyarakat. Tahir menegaskan tak sepakat dengan pernyataan-pernyataan Menteri Fahrul soal radikalisme. Menurutnya, Fahrul terlalu banyak mencampuri pengamalan agama atas nama radikalisme. Oleh karena itu, belajarlah tentang apa itu agama Pak Menteri, apa itu faed, dan apa itu religion. Agama pasal 29 adalah organisasi mengatur bukan faed, faed itu iman. Jangan diganggu, kata Tahir dalam rapat kerja Menteri Agama RI dengan Komisi 8 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis 7 November 2019. Tahir mencontohkan religi berkait dengan kerukunan antarumat beragama dan hubungan antara agama dengan pemerintah. Wilayah ini boleh dimasuki dan diatur oleh negara. Sementara faed adalah wilayah agama yang berkaitan dengan kepercayaan seperti ibadah. Tahir menyebut Fahrul dan jajarannya tidak boleh sama sekali masuk ke wilayah ini. Dia meminta Fahrul untuk berhenti bicara radikalisme, sebab radikalisme versi Fahrul selama ini dinilai menyuntutkan praktika agamaan. Yang keliru adalah penggunaan kata radikalisme pada konteks politik yang menghancurkan agama, tegasnya. Tahir juga mengingatkan posisi Kemenang sebagai penengah antaragama di Indonesia. Jika terus menerus memicu polemik terkait agama, maka akan jadi kontraproduktif. Anda dan Kemenang menjadi wasit. Jangan sampai wasit Anda berjalan di dalamnya. Kemudian Anda kehilangan para pemain, maka Anda jalan sendirian. Hati-hati, bisa ditinggalkan umat, ucap dia. DPR ceramahi Menteri Agama Fahrul soal cadar. Bom Tamrin itu pakai jin. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto mengkritik Menteri Agama Fahrul Rozi terkait rencana kebijakan membatasi penggunaan cadar dan celana cingkrang. Kritik dilontarkan dalam rapat kerja Menteri Agama RI dengan Komisi 8 di Kompleks DPR Jakarta. Yandri meminta Fahrul menjelaskan kebijakan tersebut di depan anggota parlemen. Sebab sudah kadung menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Beberapa pernyataan Pak Menteri yang saya kira penting untuk konfirmasi langsung di forum telehormat ini. Misalkan bagaimana Pak Menteri menyatakan bahwa cadar dan celana cingkrang perlu diatur sedemikian rupa, terutama di aparatur sipil negara, kata Yandri, Kamis 7 November 2019. Anggota fraksi PAN itu secara tegas menyebut cara berfikir Fahrul yang mengaitkan cara berpakaian dengan radikalisme tidak tepat, sehingga menimbulkan perdebatan di masyarakat. Menurut Yandri, tak ada kaitan cara berpakaian dengan paham radikalisme. Ia mencontohkan beberapa peraklaku terorisme yang sama sekali tak menggunakan cadar dan celana cingkrang. Kalau kita lihat bom Tamrin itu pakai blue jeans Pak, di New Zealand yang menembaki masjid itu pakai milenial. Kelompok kriminal bersenjata di Papua itu bukan celana cingkrang yang membunuh tentara dan sipil tuturnya. Lebih lanjut Yandri mengkhawatirkan pernyataan Fahrul yang mengaitkan cadar dan celana cingkrang dengan radikalisme akan menimbulkan masalah baru di publik. Pak Menteri harus hati-hati karena menghakimi orang terlalu dini pun juga menjadi soal serius. Bagaimana orang baik-baik atau yang tidak masalah selama ini merasa tersinggung ketika Pak Menteri sampaikan celana cingkrang bermasalah, cadar bermasalah, Yandri menyampaikan. Adindaku Jainul Tohid sejak kecil bersama saya. Selamat Adindaku. Senyummu mempesona. Tetapi saya memiliki keyakinan bahwa Allah mempertemukan kedua orang itu yang satu yang radikal, Menteri agama, yang satu yang kiai. Ini bukan sebuah pertemuan peradaban biasa, tapi ini adalah sebuah perjalanan yang dikendaki oleh Tuhan yang ada maksudnya. Jenderal boleh merombak sesuatu, tetapi jangan lupa arah perombakan itu haru ihdinas syiratul mustaqim. Maka pertama pesan saya adalah, jadikanlah kementerian agama ini, Pak Menteri tolong catat betul ini, mumpung saya perintah Anda hari ini. Pertama, jadikanlah kementerian agama menjadi pengawal rohani bangsa. Jadikanlah kementerian agama menjadi pengawal rohani bangsa. Sekali lagi, jadikanlah kementerian agama menjadi pengawal rohani bangsa. Jangan ada kepentingan jangka pendek, mengabaikan kepentingan jangka panjang. Saya baru menemukan tiga jenderal selama ini menjadi Menteri Agama. Menteri Alam Sah yang melakukan perombakan. Bukan Alam Sah, tidak pernah ada kementerian agama di lapangan banteng. Kedua, jenderal yang sangat sufi, Tarmiji Tahir, tidak ada hubungan dengan Ali Tahir. Nah, sekarang saya kepingin Menteri Agama yang jenderal, tetapi juga sufi. Menata hati itu penting. Oleh karena itu, menurut pandangan saya, Pesan saya, pertama, jaga niat beribadah kepada Allah di kementerian ini. Ikhlas beramal itu kata kunci. Ikhlas itu rela hati. Rela hati ada empat. Ma'allah minallah lila ilallah. Bersama Allah dari Allah untuk Allah kembali kepada Allah. Itu ikhlas. Maka, jadikan kementerian agama ini ikhlas beramal. Kedua, kompak. Ketiga, kerja keras. Tahu tugas pokok dan fungsi. Yang kemudian amanah. Tidak ada hubungan dengan Partai Amanat Nasional. Jangan lagi muncul isu-isu radikalisme. Kalau tidak ada radikalisme, tidak pernah ada Namrud berjumpa dengan Ibrahim. Jika tidak ada radikalisme, maka Musa tidak akan bertemu dengan Fir'aun. Jika tidak ada radikalisme, maka Muhammad tidak akan bertemu dengan Abu Lahab, Abu Zahal. Kata radikalisme adalah akar dari sebuah persoalan teologis. Yang keliru adalah menggunakan radikalisme dalam konteks politik yang menghancurkan peradaban. Nah, oleh karena itu menurut pandangan saya, jika radikalisme digunakan untuk membangun peradaban dan melakukan perjumpaan peradaban, itu kita setuju. Tapi kalau menggunakan radikalisme untuk menghantam negara, kita boleh melawan. Karena Islam mengajarkan kesatuan bangsa itu fardu'ay, hubul waton minan iman. Nah, oleh karena itu belajarlah tentang apa itu agama, Pak Menteri, dan apa itu faith, apa itu religion, dan apa itu faith. Agama pasal 29 itu adalah organisasi. Mengatur, bukan isi dalam faith. Faith itu iman, tidak boleh diganggu. Faith adalah Anda bicara soal fungsi agama, anggaran, tugas agama dan pendidikan, itu faith, itu religion. Kerukunan internat umat agama, itu adalah religion. Hubungan antara interumat agama dengan pemerintah adalah religion. Tetapi begitu bicara soal, solat, jakat, dan lain sebagainya, itu adalah faith. Anda tidak boleh masuk di wilayah itu. Mumpung Alitahir bicara apa adanya, Pak Jendral. Nah, oleh karena itu menurut saya, saudara harus banyak belajar tentang apa itu religion dan apa itu faith. Saya belajar sejarah peradaban, saudara. Tanpa agama, tidak pernah ada kata atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur dan pembukaan Undang-Undang Asas 1945. Bung Karno melahirkan kemerdekaan ini dengan kata atas nama bangsa. Artinya menghimpun bangsa, seluruh kekuatan itu di situ. Nah, oleh karena itu belajarlah bijak di dalam berjalan ke perabuhan Nusantara ini. Saudara, hendak Al-Menteri Agama menjadi wasit. Jangan sampai wasit Anda berjalan di dalamnya, kemudian Anda berjalan di dalamnya. Jangan sampai wasit. Jangan sampai wasit. Jangan sampai wasit. Jangan sampai wasit. Jangan sampai wasit.